Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channels I'm Eileen Sofianti and I'm your English teacher Hello 7th grade students, how are you? I hope you are in your best conditions And this is our third lesson videos Do you still remember what we studied in last video? Yeah, I hope you still remember about it In last video we have studied about suggestion and over So now we will continue the lesson In this video you will study about asking and giving opinion What is opinion? And how to use it? Apa sih opini? Dan bagaimana menggunakannya? Before I explain more about opinion So I want you to see the short dialogue in the next slide Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut Tentang pengertian opini Ini saya ingin kalian melihat dialog singkat di slide selanjutnya Let's see Okay, this is the example Ini adalah contohnya What do you think about my handphone? I think your handphone very nice Is that a new handphone? Thank you Yes, this is a new handphone Wow, you are welcome Apa yang kamu pikirkan tentang handphone saya? Saya pikir handphone-mu sangat bagus Apakah itu handphone baru? Terima kasih Ya, ini adalah sebuah handphone baru Wow, sama-sama Nah, disini kamu bisa melihat di dialog singkat ini Dia menggunakan ekspresi What do you think about? Apa yang kamu pikirkan tentang? Kemudian dengan respon atau jawaban I think, saya pikir Nah, di dialog ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas Pada hari ini So, let's see the next slide again Okay Okay And this is the example of opinion again What do you think about the lady? I think she's great Apa yang kamu pikirkan tentang gadis itu? What do you think about the lady? Itu merupakan asking for opinion Sedangkan I think she's great Itu adalah giving opinion Asking, meminta Sedangkan giving, memberi So, asking for opinion Artinya kita meminta Atau menanyakan pendapat Sedangkan giving, kita memberi pendapat Selanjutnya, let's see Opini What is opinion? An opinion is the way you feel or think about something Jadi, sebuah opinion Kita tentang sesuatu Kemudian Opinion must be supported by your reasons Jadi, opini harus didukung dengan sebuah alasan Jadi, ketika kalian memberi opini Kalian juga harus memberikan alasannya Mengapa? I hope you understand In this point Saya harap kalian mengerti di point ini Oke, next Asking opinion Menanyakan pendapat Jadi, opinion itu Yang pertama The first What do you think of? Kalian bisa membuka Let's see What do you think of? Ya, akhirnya Bagaimana pendapat For example What do you think of? My new car Bagaimana pendapat Bukit Build baru saya Atau Kalian ingin Menanyakan pendapat Explorasi yang lain Bisa What is your opinion? Apa pendapatmu? What is your opinion about my car? Apa pendapatmu tentang mobil saya? And the next expression Ekspresi selanjutnya Misalkan kita akan adalah What do you think about? Bagaimana pendapat What do you think about? Like that What do you think of my idea? Bagaimana pendapatmu? What do you think of my idea? What do you think of my idea? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu love you? Bagaimana pendapatmu? ter Menanyakan pendapat kepada Seseorang And the next Give your comment Beri aku komen Give me your comment About my new car Beri aku komen kamu Tentang mobil baru Disini Kita meminta pendapat Disini Giving opinion Artinya memberi pendapat Dalam memberi pendapat Kita bisa menggunakan beberapa ekspresi Di bawah ini In my opinion Menurut pendapatku Or I think Menurut saya Or I think that Aku berpikir bahwa I think like It Aku Pikir aku menyukainya Or You can use I personally consider Saya beranggap And then In my opinion Menurut opini saya Atau pendapat saya And the next I personally believe Saya yakin And I tend to think that Aku berpikir bahwa It is my comment Ini berpikir bahwa Nah All these Expressions Is Giving Semua ekspresi ini adalah Jawaban atau Ketika kalian ingin memberikan pendapatan Misalnya I can For example Again Hai Jia What do you think about My new bag Wow I think Your bag Is Very Beautiful Hai Jia Bagaimana menurutmu Menurut pendapatmu tentang Tes baru saya Wow Saya berpikir Or Menurut pendapat saya Tes baru Sangat Bagus Let's see the Example of the time Hai Jia Hai Alien Have you heard about Covid-19 Start in China Yes I got information On television Last night What do you think about that I think it's a danger virus I think so I hope it's virus Will be Lost Soon Hai Jia Hai Alien Sudahkah kamu mendengar Tentang Covid-19 Menyerah China Ya Saya Mendapat informasi Itu Lewat televisi Tadi malam Apa yang kamu pikirkan Tentang itu Saya Pikir Itu Virus Yang berbahaya Saya juga berpikir Demikian Saya harap Virus itu Akan Segera Hilang Nah Di dialog ini Dia menggunakan Asking Opinion Dengan ekspresi What do you think About that Kemudian Dia Menggunakan ekspresi I think Untuk Memberikan Pendapatnya I think It's a danger virus Jadi dia menggunakan I think Selanjutnya What's your opinion About my pictures Wow Amazing I think It's very beautiful Anna I think You Talented As a Painter Or designer Thank you By the way Have you Finished your homework Not yet I have a problem About it Can you help me Okay Not a problem What do you think Of Englishlation I think Englishlation Is difficult What about you I think Englishlation Is easy Because It's one Of my Preferred Relations Apa pendapatmu Tentang Gambar saya Wow Luar biasa Menurut saya Ini gambar Yang cantik Saya Pikir Kamu mempunyai Talenta Sebagai Pelukis Atau Desiner Berancang Terima kasih Ngomong-ngomong Sudahkah Kamu Menyelesaikan Belum Saya Mempunyai Masalah Bisakah Kamu Membantu Saya Oke Tidak Masalah Apa yang Kamu Pikirkan Tentang Pelajaran Bahasa Inggris Saya Pikir Bahasa Inggris Itu Sudir Bagaimana Menurut saya Pikir Menurut saya Inggris Belajaran Bahasa Inggris Itu Mudah Karena Itu Adalah Pelajaran Penulis Saya Di Dialog Ini Nina Menggunakan Ekspresi Asking Opinion Meminta Pendapat Ekspresi What is Your Opinion About My Picture Kemudian Di Percakapan Selanjutnya Nina Juga Menggunakan Ekspresi Asking Opinion Dengan Ekspresi What do you Think of In this Nation What do you Think of Dan Nana Merespon Dengan Giving Opinion Atau Memberikan Pendapat Dengan Ekspresi I Think Percakapan Selanjutnya Nana Juga Menggunakan Ekspresi I Think So I Think That's All For Our Relations Today I Hope You Understand And If You Don't Understand You Can Tap Me Thank I Think You